Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi metode pembayaran ditolak Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke videonya Teman-teman juga bisa tonton video saya tentang bagaimana cara melihat tarif Gojek Videonya bisa teman-teman cek di pojok kanan atas sini Oke teman-teman, jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan metode pembayaran kita gagal ya teman-teman Misalnya disini saya beri contoh untuk GoPay Bisa jadi, metode pembayaran kita menggunakan GoPay itu gagal dikarenakan saldo GoPay yang kurang Jadi teman-teman pastikan saldo GoPay teman-teman cukup untuk membeli item atau melakukan top up Yang akan teman-teman beli Cara mengatasinya yaitu kita langsung buka aja Playstore Kita pergi ke bagian profile kita ini Lalu teman-teman klik di bagian manage your account Kita tunggu loadingnya sebentar Lalu teman-teman pilih di bagian personal info Nah teman-teman pastikan sudah mengisi data-data diri info pribadi yang ada di bagian personal info ini ya teman-teman Teman-teman pastikan semuanya terisi lengkap Mulai dari nama lengkap, tanggal lahir dan juga nomor handphone kita ya teman-teman Jika sudah, teman-teman bisa melakukan langkah selanjutnya yaitu Teman-teman bisa pergi ke bagian pengaturan di handphone Kita pergi ke settings Lalu disini teman-teman cari aja aplikasi atau manager aplikasi Teman-teman klik aja di bagian situ Ini ya teman-teman Kita langsung masuk aja Lalu setelah itu teman-teman langsung cari aja Google Playstore disini Kita bisa langsung ketikan saja Kita cari Google Playstore Kita langsung klik bagian Google Playstore Lalu teman-teman pilih di bagian storage Kita hapus charge-nya ya teman-teman Teman-teman langsung clear charge-nya aja Kembali Lalu di bagian permission Di bagian permission kita klik juga Kita pastikan semuanya itu terizinkan atau terallow ya teman-teman Terutama yaitu untuk di bagian pon dan juga SMS Itu teman-teman pastikan semuanya teman-teman beri izin atau diizinkan Itu tujuannya supaya nanti Google Playstore-nya itu bisa membaca atau mengirimkan informasi ketika kita melakukan transaksi teman-teman Jika sudah kita coba buka lagi aplikasi Google Playstore kita Kita masuk ke Google Playstore Kita klik di bagian profile kita lagi Bagian profile kita ya teman-teman Lalu kita pilih di bagian payment and subscription Yang ini Lalu kita klik di bagian paling atas ini Payment methods atau Metode pembayaran Nah teman-teman bisa lihat disini gopay saya yaitu unavailable ya Karena sebelumnya saya sudah gagal melakukan metode pembayaran ini Kita akan masukkan ulang Kita add gopay Kita masukkan sidik jari kita disini Atau pin kita Setelah itu kita langsung klik continue Kita akan melingkan ulang atau menyambungkan ulang Kita masukkan pin atau sidik jari kita lagi Dan berhasil Kita coba langsung lagi ya teman-teman Melakukan transaksi disini Saya akan top up di game PUBG sebagai contohnya Teman-teman bisa lihat UC saya hanya 271 Kita akan beli Disini yang 60 UC Kita klik aja disini harganya 14 ribu Nah di gopay saya itu ada 16 ribuan ya teman-teman Untuk ininya Saldonya Kita pilih di metode pembayarannya gopay Langsung kita klik one tab buy Kita masukkan pin atau sidik jari kita Kita tunggu prosesnya apakah berhasil Sudah berhasil Ternyata berhasil ya teman-teman Cara kita Kita langsung bisa lagi menggunakan metode pembayaran yang kita inginkan tadi Dan teman-teman bisa lihat disini Untuk UC saya itu bertambah 60 UC yang tadinya 271 Disitu menjadi 331 Gampang banget kan teman-teman caranya Teman-teman bisa langsung coba aja Oke semuanya itu dia video kali ini Bagaimana cara mengatasi metode pembayaran ditolak Semoga membantu Selain video ini saya juga membuat video tentang bagaimana cara mengganti pin gopay Videonya bisa teman-teman cek di link deskripsi di bawah sini Jangan lupa like dan subscribe Untuk terus dukung channel Solusi TV Agar bisa terus berkembang Dan memberikan solusi-solusi menarik lainnya Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa